Halo teman-teman, balik lagi di video kelima ya Jadi tadi mungkin di video-video sebelumnya rambut gue nutup Jadi gue pake ini, pake bando Bando, biar gak ketutup muka gue Jadi biar aja jidat gue yang keliatan ya Oke, jadi di video kelima Kita akan membahas untuk masalah level Terus waktu, terus ya button ya Button ya, sesuai dengan ini Button, jadi kita pas klik button Nanti dia bakalan cerut gitu ya Oke, jadi disini aku Langsung lanjut aja Di game, ini UI-nya kita hilang ya Jadi kalian bisa klik Di bagian button, kita tambahkan Instant variable Yaitu dengan savex Tambahkan lagi Savey Oke Terus tambahkan juga behavior, jadi klik disini ya Klik button yang disini, btn yang disini Behavior Tambahkan disini lighttwin Disini ganti Dengan size Oke, ini ganti 0,3 aja pak Nggak usah banyak-banyak 0,3 is out back Is out back Oke Terus setelah itu kita tambahkan fungsi Manggil button-nya gitu ya Manggil button-nya Kayak gini Jadi kita tambahkan disini function Oh, kita tambahkan di fungsi global aja pak Soalnya nanti penggunaan ini Button ini kan nanti bakalan di semua layout ya Jadi kita pakai bikin global layout Global event sih Jadi kita klik kanan disini kita tambahkan Namanya adalah global event gitu ya Global event Kita tambahkan disini function System function Function disini adalah fungsi Button ya Button Kita tambahkan lagi di bawah Mencet B Terus kita klik lagi disini Kasih function disini Parameternya adalah index 0 Dan ini adalah Function Param Oke gitu ya Tambahkan i gini Fungsi param Param 0 ya Oke Oh, salah-salah pak Salah Salah disini Disini button Nah, ini adalah ID-nya Nah, ID-nya adalah Int function Param 0 Nah, kayak gini ya Terus tambahkan disini fungsinya Disini Start Disini lagi Target Target adalah Wid ya Wid Self Titik WIDTH Plus Berapa gitu ya Jadi kita disini bikin Bikin variable baru Mencet V Ini Tambahan Jadi ingatin biar enak Kalau misalnya ganti kebesaran atau kekecilan disini Kita self width Ditambah Tambahan Terus di bawah tarik lagi Height-nya Oh, ini self-sign width ya Self x Self y-nya loh ya Self titik Self y Salah Yang ini ya Ini juga Self y Self x Maksud gue Self x Tambahan Terus kita Wait Sini Eh, kita wait Adalah BTN Light twin Duration Duration Terus kita Tarik lagi ke bawah Ini Terus yang ini adalah Kita balikin dengan Posisi dia semula Set Set Kayak gitu ya Oke Yang ini aman Sudah berarti Terus Kita tambahkan ini 50 lah ya Atau 35 ya 35 Kita tambahkan Action-nya lagi Biar dia Is-nya Ada gak Is-nya Nah ya Sit is-ing Sit is-ing Nah ini Is-ing-nya Is in back Yang ini Yang ini adalah Is out back Ya Gitu koknya Is out back Oke Teruslah itu Diklik lagi Disini Ganti 0,2 lah ya 0,2 Oke Kita tambahkan lagi Untuk sistem sentuhnya Karena belum ada sistem sentuh Berarti kita tambahkan InsertNap Object Terus kasih Fungsinya adalah Touch ya Touch Jadi jangan mouse ya Pokoknya pake touch Touch itu Untuk di HP ya Untuk di HP Kalo pake mouse itu Untuk di Mostly di PC Atau di Web EGL ya Bisanya gitu Oke Jadi kita lanjut Untuk sistem sentuhnya Jadi Kita Kita kan Mau nyentuh ini ya Awalnya mau nyentuh ini ya Nyentuh ini Tapi pas disini Pas Gak ada layout ini Jadi Jadi Logikanya adalah Button ini Hanya bisa disentuh Saat ini Tidak keliatan ya UI menang Tidak keliatan Begitu juga sebaliknya Yang ini bisa disentuh Kalo Yang Ini Keliatan gitu ya Keliatan pokoknya gitu ya Jadi kalo misalnya Dia gak keliatan Gak bisa disentuh Soalnya Di konstruk 2 Dan konstruk 3 Itu gak ada sistem Right case Seperti di Unity Dia gak ada Langsung sistem Untuk nge-block Jadi kita harus Pake sistem manual Jadi logikanya adalah Kita pake fungsi disini Visible Visible Jika UI menang Itu Invisible Jadi invisible Klik kanan di invert Nah ini artinya Invisible ya Jadi tidak keliatan Terus kita tambahkan fungsi Touch 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 Jadi touch object Touch objectnya adalah BTN kembali Terus BTN kembalinya Tambahkan kembalinya lagi BTN kembalinya adalah IDnya adalah Berapa Lupa saya Kita klik lagi 6 ya 6 IDnya 6 Oke Terus kita Kita panggil Fungsi Untuk ininya ya Tadi Ininya Call function Button Terus add parameternya Adalah BTN kembalinya Titik UID Oke Kayak gitu ya Kita coba apply Sekarang aku contohkan Fungsi ini gak bakalan bisa Disentuh Kalau misalnya Nanti sudah selesai Wah ini malah gak bisa juga pak Sabar UI menang UI menang Is invisible Ya harusnya BTN 6 Oh Kita belum include pak Kita include kan dulu Include event sheet Kita tambahkan ini Baru kita save Baru kita coba play lagi Dia harusnya sudah bisa ya Waduh Salah Jadi kita lupa Nge-save Save 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 Jadi kita tambahkan disini Sistem lagi On star layout Tambahkan Taruh paling atas Kacau ini pak Malah Tambahkan Button kembali Terus kita set value-nya Save 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 Dengan Self Tutiquid Lebarnya Lebarnya Terus yang ininya Adalah Y Dengan Self Dengan Heik Heik Jangan sampai salah Kalau salah Nanti kayak gitu pak Jadinya Kita cobaran lagi Oke ya Jadi ini Aneh Jadi aneh Jadi aku BTN kembali Ganti dengan 0,1 Terus kita coba Star Wah Aneh sekali pak Jadi Gak enak banget Dilihat ya Gak enak banget Dipandang 0,3 lah 0,3 Terus jangan Jangan 35 lah ya Ganti 25 lah Atau 20 Biar tidak Terlalu ganal Oke Wah ini Kelambatan pak ya Cuman bagus sih Bagus aja kok Ini Kita matiin lah Yang ininya Oke Kayak gitu ya Kalau masih Masih kurang bagus Atur sendiri lah Pokoknya Sampai bagus Oke gitu ya Mungkin untuk Ininya Untuk Buttonnya Jadi terus Setelah itu Oh iya Aku mau ngertiin juga Yang pas menang ya Jadi Belum lihat pas menang A Ini harusnya Gak usah di klik ya Oke Gak usah di klik ya Ini sudah aku klik nih Kalian dengerin Oke Jadi gak usah di klik Jadi aman Terus kita lanjut ke Kembali ulang dan lanjut Kembali ulang dan lanjut Itu harusnya Tetap sama ya Kalau Kalau kembali itu Oh oke Aman Aman Oke Oke jadi tambahkan disini Fungsi lagi Copy UI nya Visible ya Visible Terus button yang disentuh Adalah Tidak kelihatan Ini 35 Adalah kembali 35 kembali ya Nanti ini mungkin Bakal BTN kembali Dibuat untuk Di video selanjutnya Ini BTN restart Yang ini BTN lanjut Ya BTN lanjut Ini 34 36 Oke 34 Ini 36 Oke Setelah itu Kita lanjutin Untuk sistem Waktunya juga Sekalian Sama sistem Level Jadi sistem Level ini Berasakan Dengan Eh Kebanyakan Pak Tariknya Wah Kemasuk sini Dong Nah Ini adalah ID Level Jadi Sebagai Pengacu Nanti Edit Level Terus Setelah itu Kita Kita Setting Kita Setting Kita Nyebutin Sistem Tambahkan Sistem Sistem Tambahkan Group Sistem Setting Setting Apa Namanya Setting Setting Apa Setting Wah Text Salah saya Oke Jadi Kita Bikin juga Disini Data Waktu Sama Data Sini Data Waktu Terus Kita Cek Disini Disini Adalah ID 8 Dan 11 Sprite Phone ID 8 Ini Adalah Level Yang Ini Adalah Waktu Ini Adalah Waktu Oke Kalau Yang Ini Mudah Disetting Kita Setting Dengan Set Text Text Set Text Dengan ID Level Plus 1 Oke Terus Yang Ini Adalah Ada Rumus Apa Rumus Ini Sudah Aku Buat Ya Rumus Ini Kalian Bisa Copy Di bawah Ya Pokoknya Aku Pasteurkan Di kolom Deskripsi Jadi Kalian Bisa Pasteur Aja Pastikan Ininya Sama Data Waktu Yang Ini Sama Yang Ini Sama Data Waktu Ya Pokoknya Gitu Sama Nah Ini Kita Copy Terus Kita Tarik Yang Ini Ke Bawah Terus Kita Pasteurkan Disini Set Langsung Aman Gitu Ya Jadi Waktunya Disini Aku Bikin 60 Biar Waktunya Jadi 60 Terus Disini Jawaban Benarnya Kita Ganti Dengan Data Waktu Dengan 60 Terus Pada Saat Game Ini Uenya Nggak Kelihatan Jadi Uenya Invisible Sini Kita Copy Sini Oh Ini Game System Ya Harusnya Iya Harusnya Game System Oke Sini Aman Sudah Berarti Kita Sini Game Game System Ini Para Para Function Function Ya Ini UI Button Untuk Funksinya Yang Ini Game System Jadi Waktunya Ini Bakalan Berkurang Setiap Satu Detik Kalau Misalnya UE Menang Itu Belum Kelihatan Jadi Karena Disini Cuma Satu UE Jadi Kita Tambahkan Disini UE Invisible Terus Waktu Tidak Kelihatan Mana Ya Waktu Ya Compare Compare Ini Compare Waktunya Waktunya Lebih Besar Daripada Satu Lebih Besar Daripada Nol Lebih Besar Daripada Nol Berarti Dalam Satu Maka Tiap Satu Detik Berarti Every Satu Detik Dia Dikurang Satu Waktunya Substrat Substrat Waktu Sambal Karena Oke Tambahkan Lagi Fungsi Baru Eh Di bawah Sini 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 Di bawah Sini Jika Jika Data Waktu Kurang Daripada Ini Kurang Dari A 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 Terus Kita Panggil Fungsinya Game Kalah Gitu Harusnya Game Kalah Tapi Sini Kita Pake Game Gui Menang A Dulu Jadi Mau Gak Mau Lah Ya Jadi Karena Disini Tadi Ui Menang Ui Menang Jadi Ui Menang Itu Manggil Suara Panggil Hewan Tapi Disini Langsung Kita Panggil Kalah Jadi Kita Panggil Suaranya Kalah Jadi Suara Kalah Disini Adalah Musik File Oke Kita Filekan Seperti itu Nanti Ui Menang Kita Coba Debug Eh Waktunya Kita Kasih Ganti 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 5 detik Biar Cepet Untuk Testing Oke Langsung Kita Testing 4 3 2 1 Oke Jadi Nanti Mungkin Disini Untuk Tulisan selamat Berhasilnya Mungkin Aku Buang Jadi Ya Kamu Gagal Gitu Tulisannya Terus Cuman Ada Dua Button Untuk Kembali Sama Ulang Nanti Kayak Gitulah Soalnya Aku Belum Buat Aset Gitu Oke Jadi Untuk Ui Ini Udah Bener Terus Sama Kita Tambahkan Gini Kita Tambahkan Di Ui Menang Visible Itu Nanti Gak Bisa Di Drag Soalnya Ini Kalau Misalnya Kita Main Masih Masih Gini Ya Kalah Ya Ini Masih Bersih Tarik Jadi Kita Pengen Matikan Fungsinya Itu Dengan Cara Pas Ui Menang Visible Itu Huruf Drag Enable Itu Di Disable Semua Jadi Tampak Ter Kecuali Semuanya Disable Gitu Jadi Kayak Gini Untungkin Untuk Sistem Menang Sistem Kalahnya Tapi Nganti Untuk Ui Kalahnya Tak Akhiran Aja Jadi Kasih 60 Jadi Jadi Kalah Langsung Kayak Tadi Coba Oke Jadi Waktunya Jalan Sedaman Kita Tambahkan Lagu Terus Tambahkan Sistem Audio Kita E-stack Playing Tambahkan Musik Terus Kita Inverkan Disini Kenapa Kayak Itu Bang Jadi Disini Pada Saat Layout Dibuka Jika Musik Itu Belum Ada Yang Mulai Maka Kita Play Musik Gitu Ya Rencananya Kita Play Sistem Play Play Musiknya Itu Lagunya Apa Ya Musik Gaming Kita Kasih Looping Terus Tag Jangan Lupa Disamain Jadi Karena Disini Dia Pertama Kali Ngecek Ada Musik Apa Engga Jadi Harus Kita Tambahkan Tag Jadi Jadi Biar Dia Tidak Berulang Ulang Maksudnya Nanti Kita Akses Ke Layout Lain Dia Tidak Bertumpuk Jadi Musik Gaming Kita Kasih Min 10 Untuk Musiknya Jadi Dia Tiap Buka Layout Pasti Ngecek Ini Ada Nggak Apa Nggak Kalau Nggak Ada Diputar Kalau Ada Dia Nggak Mutar Lagi Logikanya Kayak Gitu Kita Coba Play Oke Oke Jadi Kalau Misalnya Kalian Denger Itu Suara Suara Narasinya Suara Dialognya Suara Hijayanya Suara Hurufnya Belum Gede Suaranya Jadi Mungkin Bisa Kalian Gedekan Disini Di Sistem Drop Nya Kan Tadi Sistem Drop Ya Disini Ada Panggil Nama Suara Nah Ini Bisa Kalian Kecil Gedekan Dengan Tambah 10 Lalu Kita Coba Start Lagi Oke Mantep Ya Tapi Tadi Ada Ada Bug Juga Kalau Misalnya Ini Kalau Misalnya Tadi Sudah Jawaban Benar Semua Kita Copy Yang Ini Terus Tambahkan Di Game System Game System Menang Disini Biar Kita Matikan Semua Disable Jadi Biar 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 Bisa Di Drak Terus Aku Pengen Tambahkan Ini Ada Animasi Animasinya Sedikit Tambahkan Light Twin Tambahkan Sign Sign Terus Tambahkan Disini Empat Disini Kasih Angle Ya Angle Kita Coba Play Oke Cantik Mantap Nah Mungkin Itu Dulu Di Video Yang Kelima Semoga Kalian Paham Jadi Mungkin Aku Tadi Jelas Gimana Aku Pusing Oke Mungkin Itu Dulu Di Part Kelima Di Video Selanjutnya Mungkin Kita Akan Bahas Untuk Sistem Leveling Jadi Kan Tadi Kita Baru Anjing Mungkin Kita Akan Gunakan Untuk Hewan Hewan Yang Lain Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dadah Bye Thank you